Pada peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional pekan lalu, Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, kembali menegaskan kondisi Indonesia yang darurat narkoba. Menurut BNN, kondisi darurat tergambar dari makin meningkatnya kasus narkoba dan tingginya angka anggota masyarakat yang jadi korban. Pecandu narkoba saat ini mencapai 2% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 4 juta orang. Untuk mengatasi kondisi darurat ini, menurut BNN, diputuhkan langkah maksimal memerangi narkoba. Selain menyiapkan hukuman penjara, bahkan hukuman mati, pemerintah harus segera memiskinkan para bandar narkoba. Bila tidak dimiskinkan, para bandar narkoba yang selama ini dipenjara masih mampu melakukan bisnis mereka. Kasus terpidana mati Freddy Budiman adalah bukti aktual, masih leluasanya para bandar narkoba mengatur dan menjalankan bisnis haram di balik jeruji sel penjara. Lalu bagaimana langkah pemiskinan ini? Akankah lancar dan efektif? Miskin kan bandar narkoba, itulah tema dialog kita pagi ini dan telah hadir di studio juru bicara Bandar Narkotika Nasional BNN, Bapak Selamat Pribadi, dan juga melalui line telepon kita terhubung dengan Ketua Umum Geraka Nasional Anti-Narkotika Granat, Bapak Henry Yoso di Ningrat. Selamat pagi, Pak Selamat dan Pak Henry, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Henry. Ya Pak, di studio sudah ada ini Pak. Pagi, Pak Henry, Pak kabar? Eh, Pak Selamat pagi. Iya, ketemu lagi nih. Baik. Ya, pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529 00311 atau SMS di nomor 0811 833 5551. Dan Anda dapat mention di Twitter at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Kita langsung melanjutkan dialog ini. Pak Selamat, kalau kita lihat ini kan kemarin wacana dari Pak Anang ya, bahwa Undang-Undang TPPU ini harus menjelang para koruptor untuk memiskinannya. Ini seperti apa latar belakang ini? Apa yang disampaikan oleh Kepala BNN itu merupakan perintah langsung. Dari Presiden ya? Iya. Beberapa kali Presiden menyampaikan soal ini, kemudian ditekankan lebih keras lagi pada saat hari anti-narkotika internasional. Yaitu kita harus bisa melawan para bandar. Salah satunya adalah dengan metode pemiskinan. Ini adalah implementasi dari pengeterapan pasal-pasal tentang kejahatan narkotiknya dan kejahatan tindak penjualan uang. Karena antara kejahatan narkotik dengan penjualan uang itu selalu berkaitan. Karena apa? Narkotik adalah kegiatan bisnis yang haram, ilegal. Side efeknya adalah hasil. Jangan sampai hasil ini digunakan oleh dia sendiri maupun digunakan oleh kroninya. Kenapa wacana itu baru muncul sekarang Pak? Mengingatkan undang-undang TPPU untuk extraordinary crime dari koruptor juga sudah berlaku. Seperti itu apa kendalanya Pak Selamat? Kalau kendala secara signifikan tidak ada. Hanya tinggal mau atau tidak mau. Alhamdulillah kalau BNN sudah mengeterupkan sejak awal. Tapi penegak hukum mungkin di pengadilan belum... Penegak hukum perlu kita ingatkan kembali agar mengimplementasikan soal narkotikanya, juga soal penjualan uang. Karena ini berkaitan terus. Kita bertanya ke Pak Henry. Pak Henry, ini kan kalau kita lihat undang-undang TPPU ini sudah ada dan sudah diberlakukan bagi koruptor. Untuk extraordinary crime yang sama begitu ya bagi sindikat narkoba, kenapa ini sedemikian sulit atau baru sekarang diterapkan ada wacana seperti ini? Wacana perempuan apa tadi? Halo. Halo Pak Henry. Iya ya. Pak Henry, ini kan kalau kita lihat undang-undang TPPU sudah diberlakukan bagi koruptor begitu ya. Untuk extraordinary crime juga yang seperti sindikat narkoba begitu yang kita katakan seperti itu. Ini kenapa baru sekarang wacana ini muncul padahal undang-undang sudah ada. Adakah kesulitan dalam penerapan ini terkait penegak hukum di pengadilan? Dinamikanya seperti apa, Pak? Sebetulnya ada kesulitannya. Karena untuk TPPU itu sendiri yang penting unsurnya itu harus ada tujuan atau maksud untuk menyamarkan asal usul. Yang nyamarkan asal usul uang itu. Jadi TPPU itu pada dasarnya adalah uang yang diperoleh dari tindak pidana. Ya tindak pidana. Kalau sudah mudah-mudahan tetangga putut-putut kita ini memang sudah luas banget itu. Jadi dari perdita krimenya itu bisa dari uang yang diperoleh dari hasil penyipuan, yang diperoleh dari tindak pidana penggelapan. Pada dasarnya awal-awal asal-masal sejarah TPPU itu sendiri tentunya kita dari Amerika ya. Dari uang yang diperoleh dari tindak pidana narkotik, perjudian ya. Nah kalau tidak ada dasarnya memang dari yang diperoleh dari tindak pidana narkotik ya. Mungkin kesulitan kita ya menelusuri hasil dari kejahatan itu dikemanakan oleh mereka. Nah ini mungkin kesulitannya. Dan lagi pula yang kedua, pada umumnya di Indonesia ya, setelah itu paredaran gelap itu merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkotik, bukan produsen, hanya orang yang merupakan, apa ya, memperoleh komisi dari hasil penjualan gitu. Begitu saja. Nah ini kita lihat Pak Selamat, bahwa tadi yang dikatakan Pak Henry adalah kesulitannya menelusuri hasil begitu ya. Iya, memang. Nah seperti apa ini mekanisme penelusuran? Di dalam kasus narkotik itu penahanan juga ada pembatasan. Artinya kalau kasus narkotiknya itu bisa kita handle dengan cepat, meskipun hitungan bulan. Tapi kalau dalam kasus ujian uang, dalam hal penyitaan aset, itu memang butuh waktu. Inilah kadang-kadang penyitik narkotik memang agak terkendala sedikit. Tetapi apapun yang terjadi, aplikasi di dalam penyitaan aset, dalam hal ini adalah tindak-pindakan pencucian uang yang berhubungan dengan kasus narkotik, itu harus diaplikasikan, harus di-implementasikan. Supaya Pak, uang ini tidak digunakan kembali, ini adalah uang haram dari sisi apa yang disampaikan oleh Mas Henry tadi, berasal dari kejahatan. Itu harus disita. Baik, cara membuktikan aset-aset milik para bandar ini begitu Pak, bahwa kalau kita lihat yang sekarang ini terjadi bahwa PPAT kan nanti akan mendapat laporan lebih dulu ya, dari BNN sendiri begitu. Nah, modus-modus operandi dari para bandar ini untuk menyelamatkan aset merekreatinya, melalui layering begitu, dimasukkan ke beberapa nama keluarga, seperti apa sih Pak? Modusnya macam-macam, kalau ada dalam bentuk placement, langsung digunakan, langsung ditempatkan, langsung dipakai, ada juga yang layering, ada juga yang integration, itu misalkan, dia memperoleh uang melalui banking, kemudian oleh dia digunakan sebagai bantuan ke masjid, atau untuk gereja, atau bisa juga untuk membuat travel, atau perkebunan, kemarin kita cita di Aceh, itu untuk perkebunan, itu dilapis-lapis, kemudian perkebunan itu tanahnya misalnya, atas nama dia sendiri, atas nama istrinya, anaknya, keluarganya, mungkin atas nama kucingnya juga, ada juga di situ, dilapis-lapis setelah dia, inilah yang kata Mas Yeni tadi, membutuhkan waktu untuk melacak, teorinya adalah fine and fine, cari dan terus cari, 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 dengan bank, dengan BPA TK, dengan otoritas jasa keuangan, sudah banyak sekali, bahkan dengan notarisnya, juga kita harus bekerjasama untuk mencari hatanya itu. Nah kalau kita lihat sebenarnya, yang berkembang saat ini begitu Pak, ini bagaimana agar bisa memberikan efek jera begitu, artinya kan ini kan mereka, setiap tahun modus operandi ini juga berevolusi begitu ya Pak, artinya harus ada begitu, kalau kita lihat, triggeringnya adalah bagaimana sinergitas dari para stakeholder begitu Pak, artinya seperti apa nih? Tidak ada pilihan lain, para penegak agung harus menyatu, harus bekerjasama, apa perintah dari Presiden adalah perang terhadap para bandara, di dalam, di negara-negara lain, mengenai kita lawan bersama-sama untuk, untuk menghadapi bandara, negara ini harus menang menghadapi bandara, negara ini harus lebih kuat daripada para bandara, kalau tidak, maka negara ini akan dilecehkan oleh para bandara, korban-korban akan berjatuhan, oleh karena itu, financial fraud, mekanisme keuangan dia, harta dia dari kejahatan narkotik, harus kita sita, kemudian sitaan itu, kita kembalikan kepada negara, prosesnya, kemudian kita kembalikan kepada penyidik yang berprestasi menangan itu, untuk biaya operasional penyidikan, kalau di narkotik, sekaligus untuk biaya rehabilitasi, itu kira-kira. Baik, Pak Hendri ini nanti kita akan membahas, bagaimana memperlakukan extraordinary crime, di negara darurat narkoba, begitu yang dikatakan Pak Anang ya, kita bahas sesaat lagi Pak Hendri, kita jeda dulu, Mas Lamet, kami akan kembali setelah jeda berikut.